Hai assalamualaikum hehehe 130 tahun tapi ini emak matanya Alhamdulillah masih normal emak masih bisa ini ngaji gitu ngos Quran ngos debak biasa Alhamdulillah jadi nenek ini umurnya 130 tahun lebih tapi baca ayat Cuci Alokokan masih normal sungguh sangat luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ini ada rezeki 500 ribu rupiah buat emak ya ini buat emak juga ya karena sudah berbaik hati ngurus siapa neneknya ya Assalamualaikum semuanya selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel Oke teman-teman Alhamdulillah di konten hari ini pun saya masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar 1 juta rupiah dari Tuan Haji Suhaimi Negeri Sembilan Malaysia buat lansia dan orang-orang yang membutuhkan kebetulan saya mendapatkan informasi dari salah seorang warga bahwa di daerah Bantarujog ini ada seorang lansia yang umurnya lebih dari 100 tahun dalam keadaan memprihatinkan beliau hidup sebatang karak tinggal di gubuk reyot sempit dan hampir amruk yang lebih mirisnya lagi makan minum pun disitu ke air pun disitu karena katanya sudah tidak bisa berjalan bahkan jalan kaki pun ngempor gitu ya jak orang sunanya temah ngorondang gitu sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Haji Suhaimi dari Negeri Sembilan Malaysia yang telah membantu ibu tunggal lansia semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berlifat-lifat ganda amin ya Allah ya roba alamin nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus selamat menikmati oke kita lanjut menuju ke tempat nenek ya tempat lansia nanti kita disana bertanya dulu hehehe sama orang yang ngasih tau ke saya wow di daerah sini suasana alamnya indah sekali teman-teman ini udaranya pun sejuk Assalamualaikum Waalaikumsalam ih neng damang Alhamdulillah pak Alhamdulillah lu ini adek-adek pada sehat Alhamdulillah sehat ini teh mau kemana atau pulang dari mana gitu mau ke air pak oh di rumah nggak ada air oh gitu iya sekarang lagi musim kemarau ya jadi pada pergi ke airnya jauh ya hahaha begini saya numpang tanya di sini katanya ada lansia yang sudah sepuh sekali bahkan sedekarang itu sedang sakit terus rumahnya pun bukan rumah katanya gubuk gitu ya iya oh sudah reyot dia tidur disitu makan disitu mandi disitu terus makannya suka dikasih sama tetangga-tetangganya iya karena beliau hidupnya sebatang kara gitu iya pak tau gitu rumahnya sebelah mana tau hmm sebelah mana di atas deket masih jauh gitu deket lah deket ya hmm gitu wow itu disana indah sekali itu gunungnya bagus ya munculut gitu iya itu gunung apa namanya itu buligir oh hebat ya indah disini ininya apa perkampungannya gitu daerahnya perbukitan pesawahan cuman ini lagi kering ya iya lagi kemarau lagi kemarau gitu wow wuuh masya Allah terbarok Allah ini air nyusu ya iya apadi jadi ngambil airnya disini ya hmm jauh juga ya kalau musim kemarau juga enggak kering ini ada terus ya ini ya batunya juga ini ada ya deket batu ya hmm masya Allah ini apa ini ini musola ya masalah wuuh luar biasa teman-teman masalahnya pun ini apa masih tradisional ini tajug ya namanya ini tempat warga disini mungkin kalau ke air mereka itu melaksanakan shalat yang lima waktu di musola ini teman-teman teteh bisa itu ee nunjukin rumahnya yang lanca itu bisa hmm tapi ini gimana mau ke air kan udah gak apa-apa entar aja yang bener nih iya hmm alhamdulillah tetehnya baik sekali yaudah saya mau kesana sekarang yuk ayuk ayuk teteh yang mana rumahnya yang ini pak oh yang ini iya ada kayaknya itu ya ada itu yang duduk di luar atau yang di dalam yang di dalam oh yang di luar siapa itu yang asuh yang suka merawatnya iya hmm siapanya itu saudara katanya oh gitu yaudah yuk samperin yuk yos assalamualaikum 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 hehehehe ibu teteh kesini dikit duduk sekali itu gak apa-apa ibu gimana kabarnya kumaha damang saya 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 alhamdulillah sama ibu siapa namina sahak ibu naon tadi maecin maecin oh maecin kalau itu yang di dalam siapa namanya buhana buhana masih bisa ngomong gak biasa biasa teteh kesana teh sedikit teh biar ada itu micnya teh dipegang teh assalamualaikum ma assalamualaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ma damang sehat 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 nyeri 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 itu itu wabarakatuh oh gitu iyalah coba tuh emangnya di dalam di sana sok biar anak sok masuk dulu ya biar masuk ini ya sok bentar sok mic di situ teh duduk di situ enggak apa-apa kayak tadi biar itu micnya deket ya kalau mau dipegang digituin enggak apa-apa sok micnya dicabut dipegang sama tangan yang itu boleh nah numpa gitu di sama teteh aja nah agak kesana dikit nah gitu dibalik dibalik gitu nah gitu mohon maaf ya teh ya hehehe sama emak siapa namanya emak naon namina emak bu hanah oh emak bu hanah saya mau nanya sama emak umurnya emak sebarat tahun 100 langkung 100 langkung langkungnya sebarat hama kira-kira aduh padahal padahal ini ini utang hitung umur kan bu penyakit itu itu alhamdulillah itu masa kur'an oge masa debak itu ke tempat gitu tanah sana gitu dan apa teh apa katanya ngomong apa tadi ya Allah luar biasa ma jadi emak ini umurnya sudah hampir 100 lebih ada 150 gitu kira 180 180 ada 130 tahun tapi ini emak matanya alhamdulillah masih normal sehat sehat dioperasi untuk omong gitu hmm terus emak masih bisa ini ngaji gitu ngawas quran ngawas debak biasa alhamdulillah ya Allah alhamdulillah ya Allah terus yang cuman emak sakit gitu kaki gitu sakit saat sakit sangking sangkeng ciek spesial nganti penelisident ngala tapi kalau masuka turun kesini ke bawah kan ini begini ininya suka kesini oh turun kesini kesini turun kesini turun kesini ngerodok ng然后 jalan kaki gak bisa ya loh temen-temen miris ya saya izin pengen ngesut dalamannya boleh mohon-mohon coba Mak sini geser Hai teman-teman mengurusan aget istos maut ya geta Hmm betul-betul ya Allah menikahnya Tadak tadi cara kalahnya teker saya lebih wakil abyo kita butuh Ya Allah Ya Allah teman-teman Ini mah Yang usianya hampir 130 tahun Tinggal digubuk Dengan keadaan Memprihatinkan sekali ya Kondisi rumahnya Seperti begini ya Allah Gimana Bu Ya Allah Ya Allah Gini-gini Jelek selamat menikmati Alhamdulillah Masih bisa turun ke sini ya Maaf untuk nyepangkan ya Teteh sebelah sana dikit ya Biar ada Peterjemah gitu ya Nggak apa-apa biarin Nah disongguin sama Teteh Jadi kalau emak ini Nama aslinya siapa? Bohana Usianya hampir 130 tahun lebih Karena yang Dirawatnya pun sama emak Sekarang sudah pada dewasa Kalau emak ini Teteh Dulunya pernah nikah gitu? Pernah ke Putra maut sedaya na lima Atau se maut Putra na lima Jadi dulu pernah nikah Punya anak lima Anaknya meninggal semua Suaminya meninggal Jadi sekarang Hidup sebatang kara disini Begitu Terus Untuk Ini emak Makannya gitu Dari mana bu? Ada bantuan Di abri gitu Bantuan Ada bantuan Alhamdulillah Terus Alhamdulillah Ada Alhamdulillah luar biasa ya Terus Katanya dari tetangga Suka pada ngasih gitu Alhamdulillah Disini Tetangganya pada baik-baik Jadi yang paling utama Yang ngasih makan Minum ini itu Emak Anjing Santan Anjing santan Di kantiran Pagi sore Emak yang nganterin Alhamdulillah Emak Kesini Saudara Bukan Saudara Saudara dulu Kolot Saudara dari Mak Kolot Dari nenek dulu Oh jadi Saudara jauh gitu ya Tapi luar biasa Emaknya Soleh Solehah gitu Masih mau merawat Nenek ya Kalau emak Umurnya berapa tahun Kira-kira Mak Ada 80 Mak 80 Ngesara Oge-Oge 70 Keptos Naut Kayaknya Masih budak Mohon 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 Ya Allah Mak Ohon Mak Tidak Sengawas 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 Jelas Jelas Abdi Leman Tidak Tidak Didoakan Kuabdi Mana Sing Sehat Nya Ohon Landong Nauen Landong Obat Nauen Mak Senang Tung Sel Lumpang Semir Rangkut Pang Nga Osan Kaki Air Tapi Nga 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 Lumpang Nga 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 kalau didoakan kok habis yang sehat nyamanya nah teman-teman emaknya itu pengen pergi ke pengajian pengen bisa jalan lagi katanya ya Allah terus disitu ada mushollah itu ya sekarang pun lagi pada pengajian terabul ilmi disana ibu-ibu ya iya luar biasa teman-teman nah teman-teman jadi nenek ini umurnya 130 tahun lebih tapi baca ayat cuci alokokan masih normal sungguh sangat luar biasa kita coba sekarang ya mak silahkan dicoba jadi dia di bumi sok ngawas gitu alhamdulillahi minasaitoni rojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi robbilalamin arrohmanirrohim maliki yaumijin iya kanak buduk wa iya kanastain ihdina sirotol mustakin sirotol adina anak amta lain wadil magduh ya lain walabdolin robbil pirli wali waidayah amin wa udubillahimina saitanirrohim wismillahirrohim alhamdulillah mindalika kitabu lari bapihi kudalir mutakin alhamdulillah yuk minuna alhamdulillah yuk minuna alhamdulillah yuk minuna tapi matanya masih ini ya Saya pun ini matanya sudah agak gimana ya buram-burem gitu ya kalau lihat lagi ke berkendara gitu bawa motor bawa kendaraan ya suka agak buram gitu tapi kalau lihat yang bening-bening langsung jernih gitu cobain cendain DTA biar enggak tegang ya ma luar biasa Maya ya Allah ma hebat luar biasa gitu Oh jadi dulu waktu emak semenjak kecil bapak emak mana emak gitu suka ngajak pergi ke pengajian ke pengawasan ke mana wajah ke pengawasan anak-anak ke mana wajah komaik keruk usaha madagang Oh ya nuker iya keringawas juga bisa calik gitu Hai mirip ke pengawasan Oso Alhamdulillah Teteh ini walaupun emak sekarang usia sudah diatas 130 tahun lebih tapi kelihatannya bener-bener masih sehat gitu ya emak saya mau nanya ke emak ya rahasia naon maut sehat gitu sih gak ketinggalan temudawai gitu ketinggalan Om murah kesukaan loh mohon 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 jadi luar biasa mak nenek ini selalu istiqomah ya luar biasa 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 selalu ya Maya mak kalau ini rumahnya ada listriknya mak satu Oh ini listriknya dari mana mak dikasih tetangga adik tadi jadi mak Alhamdulillah hehehe iya terus ini saya bingungan kan nih disini kan nggak ada bak mandi gitu terus SMA ada disini apa WSM ada disini Oh ada di dalam di dapur di di luar di luar di samping terus nanti emak kalau ke air kalau pengen buang air kecil buang air besar kok maha turun ke dapur di dapur di dapur Oh ya lo terus ini airnya dari mana kan sekarang lagi musim kemarau emak ngunjalin diisikah dia air nah Oh ya lo luar biasa ini emak soleha sekali sehat selalu emaknya padahal emak ini emak jadi saudara jauh tapi luar biasa ngurus nenek gitu ya ya lo luar biasa airnya emak atau semangkan udah makan belum udah 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 nampil diantiran aja oh nampil diantiran oh kumak sarang naon mamna sarang daging 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 naon ayam daging hayam daging hayam gorengan gorengan tapi ini giginya masih kuat gigit gitu itu wadipong ompong adek iya 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 hmm saya yang mam sarang naon ma yang sarang naon mamna di hehehe kaya sarang naon ke dipasian gua abdi di pasian anak anak sekarang jadi gak daarkan kelihatan kelihatan bangkok begitu air nama gaduh cicis gitu gitu ngomong acis ngomong ngomong begitu mohon mungkin masyarakat meser beas tului meser hendok daging nal-nalnya mohon mohon teh ini sekarang ada rezeki saya itu dari siapa nih dari Tuan Haji Suhaimi dari negeri 9 Malaysia ya ya untuk lansi ya anak yatim dan yang lain-lain gitu ya nanti kita bagi-bagi juga gitu ya ini ada buat nenek ada buat emak ya terus ada juga nanti buat teteh karena teteh sudah baik nganterin saya kesini ini gitu ya nah alhamdulillah mak bener hayong jajan hayong jajan palai palai mohon alhamdulillah ini ada rezeki 500 ribu rupiah buat emak ya alhamdulillah supaya amin amin ya Allah ini buat emak juga ya karena sudah berbaik hati ngurus siapa neneknya ya teh ya apa kasihan sekali emaknya ya nanti itu uangnya nanti siapa yang megang itu kira-kira sama emak dititip ya yaudah nanti kan takutnya ini kalau udah sepuh ya dia nggak ngerti gitu ya takutnya gimana nanti biar emak kan yang ngasih makannya yang ngasih ini itunya emak ya soalnya beberapa hari kebelakang pun saya pernah bantuin nenek lansia dikasih uang selalu hilang ada yang ngambil katanya gitu jadi nanti diituin ya sama emak ya karena ini teteh juga sudah baik hati nganterin saya ini buat teteh ya alhamdulillah iya abdi abdi titalaga mohon maknya terang karena artos ini sok di etang sabaraha ya tak pengen tau nih berapa sok sok di etang di etang hitung mohon dua siliu opat lima mohon sebarah aja nih nak lima ratus oh masih kena awas ya ya mohon nyasok ayinah kata laga kedayuhnya kedayuh melitahu melitahu boro-boro datuk melantik kebukur mohon terang sesau mohon didoakan didoakan kuabdi nyaman ya mak nenek teteh itu uangnya dari Tuan Haji Suhaimi Negeri Sembilan Malaysia mudah-mudahan bermanfaat buat nenek buat emak buat teteh juga ya kita doakan semoga Tuan Haji Suhaimi di Negeri Sembilan Malaysia beserta keluarganya selalu diberi kesehatan keselamatan dipanjangkan umurnya dilimpah ruahkan rezekinya amin ya Allah ya roba alamin mak nenek deteh mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan saya mau pamit karena ini sudah hampir mau maghrib saya pamit ya assalamualaikum 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 barakatuh barakatuh Alhamdulillah teman-teman penyampaian uang amanah sebesar 1 juta rupiah dari Tuan Haji Suhaimi Negeri Sembilan Malaysia buat emak ya sama nenek dan juga teteh sudah kita sampaikan Alhamdulillah tadi kita sampaikan disini pada emak 500 ribu rupiah terus sama eh sama nenek 500 terus sama emak itu ya 100 terus sama teteh 200 jadi ini masih ada sisanya lagi 200 ribu rupiah nanti buat orang-orang yang membutuhkan yang lainnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan dari Negeri Sembilan Malaysia yang telah membantu nenek atau lansia yang tinggal di gubuk hampir reyot dan hampir roboh dalam keadaan memprihatinkan apalagi kehidupannya ini sebatang kara teman-teman ya tapi salut juga neneknya ini masih jag-jag walaupun usia sudah di atas 130 tahun masih bisa bahasa ayat ini ayat cuci Al-Quran ya kita doakan semoga sehat selalu saya Rahmat Channel bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kiranya sampai disini dulu sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati